Oke, ini di week atau minggu ke-13 atau bahasan ke-13 tentang cognitive radio technology. Ini salah satu sistem yang mungkin juga akan mengambil porsi yang besar di masa yang akan datang. Yang mana sistem ini diperkenalkan setiap tahun 90-an, itu nanti kalau kita ada waktu kita bahas sejarah panjangnya. Saya di sini saya potong aja langsung ke pembahasan tentang teknologinya. Oke, saya ganti slide dulu. Nah, slide kedua. Jadi, Ibu Bapak, kita tahu bahwa semua sistem komunikasi, apalagi wireless communication system, itu pasti membutuhkan apa yang disebut dengan bandwidth, pita frekuensi. Jadi, kita tahu dalam perjalanannya teknologi wireless itu pertama menggunakan frekuensi-frekuensi yang cukup rendah. Terlepas dari risetnya Mr. Bose di India dulu. Jadi, frekuensi-frekuensi itu dialokasikan, katakanlah untuk aplikasi radio broadcast, ada yang namanya radio AM, itu sekitar beberapa ratus kilohertz. Radio FM di beberapa puluh sampai ratus, seratusan, seratus puluh, seratus puluh, seratus puluh megahertz. Kemudian ada TV broadcast, kita kenal seluler, ya dari mulai JSM 900 dan selanjutnya. Jadi, mereka itu dialokasikan di suatu wilayah frekuensi tertentu. Ini ada gambar yang bisa teman-teman nanti download juga dari internet, itu besar sekali. Ini gambar sebelah kiri bawah ini, bentuk kecilnya, insetnya. Ini kalau bentuk aslinya, ini Anda bisa zoom. Akan muncul ini misalnya di frekuensi berapa, ini aplikasi TV dan sebagainya. Jadi, frekuensi itu dialokasikan. Jadi, dikasih tempat. Misalnya, wifi secara umum itu di 2,4 giga dan ada di 5,3 giga. Jadi, wifi nggak boleh ke tempat lain, itu dialokated di situ. Jadi, di mata kuliah lain itu, hukum dan regulasi telekomunikasi juga ada, bahwa frekuensi itu dialokasikan dan di-assign. Dialokasikan misalnya frekuensi 1.800 giga atau 2,3 giga untuk mobile communication, dialokasikan, nanti di-assign, itu misalnya untuk siapa. Proses assignment itu kadang-kadang berantem juga dengan siapa yang bisa menawarkan rupiah terbesar, dia menang. Jadi, ada semacam option-nya. Nah, ini adalah policy pembagian spektrum yang konvensional, yang kita pegang sampai saat ini. Jadi, dibilangnya itu fragmented, di-assign, di-allocated, dan di-assign. Nah, jadi kita lihat dari perjalanan sejarah dari wireless communication, bahwa dalam perjalanannya, sistem wireless itu ngumpul di frekuensi yang rendah. Jadi, kita bilangnya ada frekuensi-frekuensi yang prominent gitu, sampai dengan 3 giga. Di hampir semua aplikasi wireless communication, itu berada di up to 3 gigahertz. Itu sudah trodit di situ, sudah full, dipakai macam-macam. Nanti frekuensi buat TV pun, terrestrial TV, itu pun udah siap-siap. Kalau TV digital sukses, nanti ada istilahnya bandwidth yang lepas, yang kosong, itu sudah akan diambil lagi buat aplikasi yang lain. Jadi, frekuensi itu dianggap frekuensi yang prominent, frekuensi yang dipakai dan penuh, serta harganya mahal. Kemudian, kita juga ada policy lain dalam pembagian frekuensi itu, yaitu frekuensi yang kita sering bilang unlicensed. Unlicensed bands ini dianggap sebagai inovasi yang terhebat dalam dunia telekomunikasi wireless. Contohnya di frekuensi 2,45 gigahertz, itu kita bilangnya sebagai frekuensi ISM, yang industrial scientific medical. Bukan cuma di 2,4, ada juga di frekuensi lain. Saya agak lupa, seperti 13,6 juga, 13,6 megahertz juga ISM, 24 giga juga ISM, dan ada banyak sekali. Jadi, disepakati oleh ITU dan oleh pemegang regulasi regional ataupun nasional, itulah frekuensi-frekuensi yang unlicensed. Frekuensi unlicensed itu bukan berarti suka-suka kita memakainya. Unlicensed itu artinya, jika kita mau memakai, kita tidak perlu izin ke regulator, yang penting device-nya sudah mendapat izin. Jadi gitu. Jadi kalau kita punya misalnya wifi access point di rumah, ya kita nggak perlu izin ke pemerintah. Kita mau pakai, mau nyalain access point di rumah kita. Yang penting access point yang kita pasang di rumah kita itu sudah approve oleh regulatornya. Jadi, pasti di belakangnya itu ada stempel depo info atau apa. Jadi, kita nggak boleh menggunakan access point yang tidak approve. Itu melanggar ketetapan atau kesepakatan unlicensed band. Jadi, sekali lagi, unlicensed band itu hanya berlaku jika alatnya itu approve. Ibu bapak juga tidak boleh katakanlah access point-nya di-outrack suka-suka kita sehingga berubah data karakteristiknya. Katakanlah powernya jadi membesar. Atau bahasa lainnya itu antenanya memiliki gain yang diperbesar sehingga EIRP-nya membesar. Itu juga bisa melanggar kesepakatan tentang unlicensed band. Jadi, unlicensed band itu seperti itu. Dan itu merupakan inovasi yang sangat luar biasa. Jadi, kita bisa lihat bagaimana revolusi yang terjadi dengan dibukanya unlicensed band itu pada wifi. Jadi, wifi luar biasa. Kemudian, ada fenomena-fenomena lain ini. Fenomena yang mana FCC, itu regulatornya Amerika yang sangat powerful, itu melakukan pengukuran. Jadi, di Amerika, waktu itu ceritanya itu di Chicago, mereka melakukan pengukuran okupansi dari spektrum yang telah dialokasikan tadi. Yang telah dikasih ke berbagai macam sistem. Ternyata FCC di Amerika itu menemukan bahwa 70% dari spektrum yang dialokasikan, yang katanya dipakai, itu ternyata underutilized. Mungkin tidak notutilized, tapi underutilized. Notutilized itu mungkin kondisi yang lebih parah lagi. Jadi, yang katanya tadi, kita udah kerodit nih. Kita udah kerodit. Ternyata tidak terpakai. Di situ kita lihat semacam peluang. Sesuatu yang kita anggap sudah gak ada tempat. Ternyata masih ada tempat. Kalau kita bicara misalnya, spektrum ini mirip-mirip dengan jalan raya, tanah. Jadi, spektrum yang sudah penuh, spektrum yang katanya sudah penuh, yang prominent, itu kita anggap seperti lahan tanah di daerah menteng sana. Jadi, katanya udah penuh, gak ada. Udah semua ada pemiliknya, semua pakai. Ternyata ada beberapa tempat yang masih kosong atau underutilized. Kenapa tidak kita pakai? Itu terobosan yang diusulkan. Nah, bagaimana FCC melakukan pengukuran? Ini salah satu gambar. Di next slide akan saya tunjukkan kasus lokalnya. Time scale of the spectrum occupancy varies from milliseconds to hours. Jadi, ini di gambar kanan bawah adalah gambar spektrogram kita bilangnya. Jadi, kalau ibu bapak punya spectrum analyzer, kita nyalain selama sekian menit, sekian jam, maka dia bisa menampilkan spektrogram seperti ini. Jadi, digambarkan bagaimana occupancy dari spektrum dengan waktu. Jadi, ini ibu bapak bisa lihat. Yang merah itu, ini warna biasanya coding buat besar atau kecil. Yang warna merah, rada kuning itu dianggap occupancy yang tinggi. Yang hijau ini mungkin kosong atau underutilized. Jadi, kalau kita lihat, sebetulnya yang penuh itu ya gak banyak. Ini kosong ini. Ya, mungkin kalau bahasa lain kita bilang warna hijau itu jauh lebih dominan dibandingkan warna merah. Jadi, pengamatan yang tidak terlalu lama, di sekitar 9 menit menunjukkan hal itu. Saya juga melakukan pengamatan di, ya ini ada data yang hilang di sini, tapi gak apa-apa, saya sebutkan aja. Saya melakukan pengamatan di sekitar Joglo, ini Pak Irfan ya. Saya gak mati, ya tepatnya di dalam rumah. Tidak outdoor, indoor. Jadi, artinya memang ada kasus tertentu, ada kondisi tertentu yang mungkin ketika outdoor akan berubah jadi lebih besar. Jadi, indoor. Jadi, saya nyalain spectrum analyzer yang kita miliki. Dan saya coba mengamati dari sekitar, katakanlah ini 480 mega sampai 860 mega. Jadi, ini saya tampilkan screenshot spectrum analyzer pada suatu timing tertentu. Dan ini spektrogramnya. Jadi, saya amati, ini frekuensinya di sini. Ini timenya. Jadi, saya amati dari time sekian sampai time sekian. Saya lupa ini, mungkin setengah jam. Cukup panjang waktu itu spectrum analyzernya dinyalakan. Jadi, selama sekian waktu, saya amati, ternyata yang terang itu atau yang occupied, itu memang tidak banyak. Ini bisa kita contohkan, kita tunjuk. Ini kebetulan karena di daerah Joglo sana banyak sekali TV broadcast, jadi agak banyak di sini. Jadi, tinggal kita lihat saja ini batas jarak antar mereka itu. Sekitar mungkin beberapa belas atau mungkin katakanlah 20 mega antar mereka. Jadi, memang ada serang-sering spektrum untuk broadcast, ganjil-ganjil, genap-genap gitu. Yang antara Jakarta dengan Banten. Ya, ini semua saya yakin adalah pemancar atau tower TV broadcast yang ada di sekitar Joglo. Ada cukup banyak. Saya nggak tahu persis ini. Ini yang besar ini siapa punya TVRI atau punyanya Metro TV. Ya, mungkin salah satunya. Ya, mungkin Mas Irfan tahu persis TVRI di sana itu frekuensinya berapa. Dengan dipunjuk saja itu punya siapa. Jadi, ya memang karena TV broadcast itu nyalanya around the time, jadi dia harus terus nyala. Walaupun beberapa itu kalau kita lihat ada hilang-hilangnya juga. Ya, itu yang bikin sinyal yang kita terima di TV kita juga memang kadang-kadang naik turun juga. Ya, ini penelitian seperti ini atau pengamatan seperti ini bisa kita jual sebetulnya ke broadcaster di sana ya. Jadi, kita bisa katakan bahwa ada daerah-daerah yang masih belum disuplai. Nah, kemudian saya juga mengamati di frekuensi yang berbeda. Antara 1000 MB sampai dengan sekitar 1700 MB. Jadi, agak di bawah seluler. Sama seperti yang di atas, agak di bawah seluler. Dan ini juga pada dasarnya kosong. Saya enggak tahu nih frekuensi siapa ya. Apa frekuensi GPS ya. Sepertinya GPS di sekitar sini. Tapi secara umum, kalau kita lihat ini kan frekuensi yang lebar ya. Atau mungkin belum terpakai walaupun sudah dialokated ya. Tapi belum assigned. Jadi, ini pengamatan seperti ini adalah pengamatan yang dilakukan. Saya mute dulu. Oke. Jadi, pengamatan seperti ini menunjukkan apa yang FCC tegaskan memang terjadi. Bahwa apa yang dibilang sudah kredit ternyata memang ada yang masih kosong. Oke. Nah. Nah, itulah kondisi yang terjadi dan kita punya oportunitas. Oportunitas itu tentunya kita semua sepakat bahwa frekuensi adalah resource. Resource yang dimiliki kalau di Indonesia itu milik rakyat Indonesia. Yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Nah, spektrum itu kalau tidak dipakai ya harus di-share. Ya, teori-nya begitu. Karena spektrum itu tidak boleh dikuasai oleh satu dua kelompok saja. Tetap pemegang intunya rakyat ya nanti akan di-dual atau di-sewakan dalam bentuk license. Tapi juga ada semacam oportunitas di sini jika spektrum itu tidak terpakai, kenapa tidak di-share. Nah, kita pernah belajar ada beberapa teknik untuk frekuensi sharing yang pernah kita dengar ya selama ini. Misalnya pertama, unlicensed bands. Itu yang tadi saya bahas bahwa Wi-Fi itu menggunakan frekuensi yang kita bisa share bersama. Kita sudah lihat Wi-Fi ini berjalan sudah cukup baik ya, lancar. Walaupun di sana sini ada katakanlah interferensi. Tapi sejauh ini tidak terlalu merugikan. Jadi kita harus setting satu dua hal seperti frekuensi band yang dipakai oleh access point itu. Kemudian teknik lain untuk spektrum sharing itu yang beberapa waktu lalu kita pelajari yaitu ultrawide band. Ibu bapak ingat ya pada saat ultrawide band kita menggunakan frekuensi yang cukup lebar. Dan seringkali frekuensi itu juga overlapping dengan frekuensi existing. Oleh sebab itu kita belajar bahwa aplikasi ultrawide band menurut FCC dan menurut ETSI harus memenuhi masking tertentu. Jadi power spectrum density-nya harus di bawah suatu nilai yang ditetapkan oleh regulator. Itu yang kita sebut dengan teknik underlay license band. Apa yang dilakukan oleh ultrawide band. Kemudian yang lain-lainnya juga ada banyak cara lain seperti opportunistic sharing. Yaitu tergantung dari kondisinya kita secara memanfaatkan spektrum yang kosong itu secara dynamic. Secara opportunistic. Kemudian recycling dan yang terakhir special multiplexing dan beamforming. Recycling itu refarming atau apalah istilahnya mungkin nanti Pak Alpius bisa komentar dia pakar di seluler. Seluler itu suka refarming. Special multiplexing dan beamforming ini juga teknik yang menarik. Karena dengan adanya beamforming kita bisa memanfaatkan dimensi ruang untuk memanfaatkan spektrum yang ada. Oke, tetapi teknik-teknik spektrum sharing ini memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahannya itu misalnya tidak ada knowledge atau sense dari ketersediaan spektrum. Nanti kita akan lihat kaitan dengan sensing of the free spectrum ketika membahas cognitive radio. Kemudian limited adaptability to the spectral environment. Jadi kita mungkin alat telekomunikasi yang kita pakai itu tidak cocok untuk frekuensi yang available. Handphone kita bekerja pada frekuensi sekian sampai sekian. Ternyata frekuensi yang available tadi di pengamatan saya itu sekitar di 1,1 giga. Mana bisa handphone saya adaptif ke situ. Ini juga sebenarnya sama seperti yang di atas, fixed parameters. Jadi bandwidth kita fixed, frekuensi kerja kita fixed, packet lang kita fixed. Jadi ini yang jadi masalah karena hardware yang ada sekarang ini yang memang dibuat seperti itu. Makanya dalam perkembangan cognitive radio itu seringkali hand in hand dengan apa disebut software defined radio. Jadi software defined radio itu softwarenya yang mengatur hardware. Jadi softwarenya itu bisa mengatur ya karena hardwarenya memang available. Jadi katakanlah saya memiliki kemampuan pancar itu frekuensi dari katakanlah 1 giga sampai 6 giga. Nah itu kan tinggal kita sweep aja dengan bantuan software. Nah ini filosofi yang baru yang diharapkan bisa sedikit banyak mengurangi atau mengeliminir drawbacks yang ada di sistem yang sebelumnya. Yaitu all parameters are adaptive. Kita bisa bayangkan all parameters itu istilah yang mungkin cukup berlebihan. Karena nanti kaitannya kalau all adaptive itu tentunya dengan teknologi yang jadi mahal. Kognitive radio teknologi yang hari ini kita bahas. Jadi based on dari kondisi seperti itu. Oke saya lanjut ya apa sih kognitive radio ya. Kognitive radio ini harus bisa coaksis. Jadi tujuannya itu memanfaatkan resource spectrum yang ada. Yang mereka miliki. Jadi dia harus coaksis. Terutama sekali sistem kognitive radio ini tidak boleh menginterferensi mereka. Ya jadi karena tadi harapannya kita bisa memakai resource mereka. Ya jangan mengganggu mereka harus coaksis. Nah sifat dari kognitive radio ini yang pertama. Ini yang pertama yang penting adalah bahwa kita harus mampu listen. Listen dari spektrum yang ada. Jadi kita harus cari tahu availability dari spektrum yang ada. Jadi kita harus tahu oke saya lagi ada di daerah sini spektrumnya mana aja sih yang kepakai mana aja yang kosong. Jadi memang kalau kita mau ya istilahnya ini kayak mau menempati rumah orang ya mau minjem rumah orang kita harus tahu rumahnya itu tidak sedang dipakai oleh primary usernya. Jadi ada primary user. Primary user itu adalah pemilik sah dari spektrum itu. Jadi spektrum itu disewa dalam suatu license rentuh dalam waktu sekian tahun katakanlah oleh primary user. Dia bayar ke pemerintah. Nah artinya nanti radio kognitive ini yang belakangan nanti akan kita namakan secondary user. Pemakai sekunder itu harus cari tahu dulu apakah ada spektrum yang kosong yang saat itu primary usernya tidak sedang pakai di lokasi dan tempat tersebut. Nanti tentunya akan kulunuhun sama primary user ya baik kita bayar atau dengan cara yang lain. Nah disini juga aturan dari pemakaian resource apakah secara frekuensi, time ataupun tempat. Dan kemudian juga tambahannya lagi ini tambahannya apakah bandwidth, latency, QS-nya juga harus kita lihat dari apa yang sedang dipakai atau tingkah laku kita bilangnya disini dari primary user. Sehingga kita bisa mengadaptasikan sebagai secondary user terhadap kondisi tersebut. Oke nah ini skenario dari aplikasi yang mungkin bisa kita gunakan ya tentunya nanti kita bisa juga ya katakanlah disini kan ya teorinya kan sederhana aja. Ya kalau Anda tidak pakai boleh dong saya pinjam, boleh dong saya sewa, boleh dong saya manfaatkan. Jadi bisa juga katakanlah satu provider ya kan baik provider seluler ataupun provider broadcast ini ya. Itu minjam ya minjam frekuensi yang available tersebut untuk kebutuhan mereka. Ya baik ini seluler katakanlah untuk meningkatkan capacity ataupun untuk meningkatkan spektrum efisiensi. Nah ini juga bisa dipakai oleh broadcast atau barangkali ini dipakai untuk apa katakanlah untuk public safety bands, ini voluntary agreements dan sebagainya. Dan juga untuk unlicensed network. Jadi ada banyak kemungkinan-kemungkinannya dan ini mungkin setiap waktu juga akan berkembang. Jadi intinya spektrum itu bisa dipakai buat sekian banyak aplikasi. Oke nah ini ada rilis dari FCC jadi sekali lagi kognitif radio atau software defined radio itu ada sekitar tahun 90-an, tahun 93-92 ya sekitar tahun itu. Dan itu dalam domain research ya. Jadi memang teknologi pasti berkembang karena research dan demand pasar. Jadi para ilmuwan itu melakukan banyak sekali inovasi atau terobosan-terobosan dan mereka itu take a look ke kemanfaatannya buat masyarakat. Karena percuma juga kita riset tapi nggak ada maknanya buat masyarakat, buat bisnis. Jadi dari tahun 90-an kemudian risetnya makin matang dan masuk ke pembicaraan ke level yang lebih tinggi. Masuk ke IEEE, masuk ke ITU dan dilihat bahwa ini ada prospek yang menarik dari teknologi kognitif radio. Sampai akhirnya FCC itu di akhir tahun 2003 mengeluarkan rilisnya, ya itu nanti bisa dicek ya. Itu doket number 03108 terkait dengan teknologi ini. Ini saya bacakan aja ya. We recognize the importance of new cognitive radio technologies in helping to facilitate more effective and efficient access to spectrum. Jadi mereka mengakui ada oportunitas itu. Kemudian tentunya mereka mendukung. FCC ini akan mendukung tetapi juga tentunya harus dilihat kemungkinan interferensinya. Jadi FCC sebagai regulator itu harus melihat sisi teknologi dan sisi ketermanfaatan benefit bisnis dari sistem tersebut. Ya jika dua-duanya mendukung, regulator harus mendukung. Sehingga regulator itu kan membuat, katakanlah suatu aturan supaya tidak pada berantem, supaya tidak melewati batasan-batasan yang teritapkan. Di sini FCC telah memberikan lampu hijau bahwa itu bisa ada peluang untuk meningkatkan rehabilitas, efisiensi, dan fleksibilitas dari spektrum yang bisa digunakan. Nah ini gambarannya ya, jadi ada memahami kebijakan regulasi, kondisi, dan sebagainya pengambilan keputusan ya. Saya lihat di sini aja ya. Jadi ini adalah siklus sistem kognitif. Jadi tadi saya sudah singgung bahwa ada primary user, ada secondary user. Nah primary user itu pemilik dari spektrum tersebut. Jadi kita bicara mengenai spektrum yang bukan free, bukan unlicensed. Jadi spektrum yang licensed. Ada primary user sebagai pemilik syah dari spektrum tersebut, itu dia tidak boleh diganggu. Makanya selalu dalam siklus kognitif ini kita harus melakukan pengamatan yang intensif. Jadi secondary user ataupun nanti ada broker namanya. Jadi ada primary user, ada secondary user, ada broker. Nah broker ini tujuannya mengamati. Ada nggak spektrum yang kosong di suatu daerah di suatu waktu. Nah si broker ini nanti nawarkan ke secondary user. Ini ada nih, dia yang deal. Broker itu akan jualan. Menjembatani antara primary user sama secondary user. Jadi ibu bapak bayangin lah kira-kira ya. Kognitif radio ini seperti orang sedang broker tanah atau mungkin apartemen. Ada penjual, ada orang yang butuh. Nah dia in the middle. Ini ada tempat kosong ini. Saya cari calon pemakai. Nanti ada semacam deal. Dan dealnya itu dengan suatu harga katakanlah. Atau juga ada dengan cara-cara lain seperti dilakukan option. Jadi siapa secondary user yang menang. Jadi pengamatan, setelah pengamatan kita akan ambil keputusan dan kita take the action. Take the action itu yang memanfaatkan itu. Jadi prinsipnya sederhana aja. Ketika primary user tidak pakai, kita bisa jual, kita bisa sewakan. Tapi ketika primary usernya nanti dalam pengamatan berikutnya membutuhkan itu, secondary user harus melepaskan haknya. Tentunya nanti di sini ada deal. Ada deal berapa lama, berapa waktunya. Jadi ujungnya itu kan nanti sama-sama diuntungkan. Ini juga lebih detailnya mungkin. Jadi spektrum frekuensi ini, spektrum yang ada itu diamati secara umum. Pengamatan itu dilakukan oleh alat yang namanya spektrum analyzer. Jadi dengan mengamati, ini dengan bantuan machine learning. Ini menarik sekali nanti ibu bapak bisa lihat ada satu-dua paper. Saya pernah ngamati, saya pernah membahas satu paper yang mengamati aktivitas penggunaan spektrum di satu wilayah, di suatu daerah, katakanlah kota kecil. Dia amati aktivitas atau okupansi dari spektrum itu per hari, katakanlah di hari kerja, di hari akhir pekan, katakanlah Senin sampai Jumat, kemudian Sabtu dan Minggu. Itu diamati okupansinya. Oh ternyata ada peak sekian, kemudian diamati juga perharinya itu dari jam sekian sampai jam sekian, pagi, siang, malam, sampai 24 jam diamati. Dan dengan melakukan pengamatan, kemudian ekstraksi, dengan bantuan, pasti dengan bantuan statistik yang dirangkum dalam sebuah algoritma machine learning. Jadi kita akan mendapati semacam informasi yang hidden tadi dan ini bisa kita dapatkan suatu info tambahan sehingga kita akan bisa mengambil keputusan bahwa kita bisa pakai daerah itu dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, availability itu bisa kita tawarkan ke pihak ketiga, ke potensial secondary user tadi untuk memakai frekuensi yang ada tersebut. Oke, nah ini mungkin saya singkat aja ini possible pendekatan-pendekatan yang dilakukan ya. Jadi ada beberapa pendekatan seperti menggunakan model saluran dan interferensi, fungsi radio, algoritmanya, skenario-nya, dan arsitekturnya. Ini yang pertama, ini yang tadi sebetulnya ya yang saya bahas. Jadi based on-nya itu penggunaan spektrum. Penggunaan spektrum di suatu tempat pada suatu waktu tertentu. Jadi gambarannya itu seringkali ya kita gunakan spektrogram. Ini spektrogram, spektrogram itu adalah pengamatan spektrum frekuensi yang kita terima oleh spektrum analyzer terhadap waktu. Jadi kalau ibu bapak nyalain spektrum analyzer itu biasanya itu sumbu X-nya itu, sumbu horizontalnya frekuensi. Jadi kita memotret okupansi momentan, okupansi pada suatu waktu tertentu. Nah dengan bantuan fitur spektrogram, itu biasanya di beberapa spektrum analyzer itu jadi fitur tambahan, jadi option ya bayar lagi gitu istilahnya. Jadi dia di-save, di-save dan ditampilkan dalam bentuk grafik seperti gambar hijau di kanan bawah ini. Jadi kalau kita lihat ini adalah okupansi frekuensinya terhadap waktu. Jadi kalau spektrum analyzer itu hanya motret katakanlah di time ketiga, hanya di time keempat. Nah fitur ini men-save dan menampilkan. Jadilah suatu gambar atau informasi yang indah sekali di sini. Nah ini dia menggambarkan pada suatu wilayah, jadi kalau kita geser ke wilayah lain tentu beda gambarannya. Dan itu nggak apa-apa, kita bisa ngukur terus. Jadi kita nyalahin around the time spektrum analyzer kita di beberapa titik pengamatan yang kita anggap potensial, sehingga kita mendapatkan satu informasi penggunaan channel tertentu. Nah di samping itu juga kita bisa mengamati penggunaannya terhadap arah. Jadi kalau kita lihat di sini, daerah-daerah sini itu kosong, daerah sini itu aman. Kalau kita ngukur di sini, beda tentunya kita ngukur di sini. Jadi kalau alat ukur kita itu ada di sini, ya tentu merahnya lebih jelas dibandingkan di tempat lain. Jadi ini yang dimanfaatkan. Jadi ketika sinyalnya sangat kecil di sini, kita tidak terganggu dan tidak mengganggu. Kemudian ini white band channel juga bisa diamati, biasanya kaitannya dengan ultra white band. Ini tadi yang saya singgung, special channel model. Ini kaitannya dengan arah pancaran. Dan sehingga dari situ muncullah suatu model traffic dari primary user. Tadi yang saya singgung. Jadi primary user ini meninggalkan suatu jejak tingkah laku mereka. Oh dipakainya. Sama seperti kalau kita lihat itu ada apartemen atau villa yang ada pemiliknya. Itu pemiliknya kan tidak selalu pakai. Tapi ada semacam behavior tertentu, oh dipakainya ketika tanggal sekian, ketika hari sekian. Berapa lama, dan lain sebagainya. Jadi ketika tidak dipakai, kita bisa lihat potretnya. Nanti kita bisa ambil keputusan. Kita bisa lihat, katakanlah di sini tingkah laku dari primary user terkait power levelnya. Oh daerah situ itu power level dari pemancar ini ya paling sekian. Jadi kita bisa punya potret itu, bandwidthnya, kemudian kapan aja dipakai. Nah ini yang menarik kan, periode dia tidak memakai, tidak aktif. Jadi itu bisa kita manfaatkan. Nah ini dalamnya, jadi hardware katakanlah ya. Physical layer Enso, ini ada physical layer, ada MAC layer. Dari suatu sistem radio kognitif. Jadi pada dasarnya sama aja semua, ada pemancar, ada power amplifier, ada band pass. Nah di sini yang menariknya ada beberapa fungsi tambahan yang mungkin nanti akan membantu, katakanlah nanti di setting ya, ini QS-nya, time, frekuensinya, dan sebagainya. Nanti dengan bantuan, terutama di digital basebandnya, makanya nanti muncul istilah software defined radio. Jadi didukung oleh bantuan software dan digital baseband. Nah cuma di sini, ini RF atau analog front end-nya juga harus mendukung. Jadi artinya kalau dia, kita bilang, mempunyai kemampuan untuk memancar sekian DBM, ya dia harus mendukung. Kemudian juga digital analog converter-nya, itu kaitannya dengan sampling rate-nya, dengan kaitannya dengan, katakanlah bit-nya, berapa bit kemampuan buat, apa namanya, buat, bukan sampling kalau itu, dengan diskretisasinya, itu harus mendukung. Juga misalnya dia mempunyai kemampuan untuk MIMO, scalable MIMO. Nah itu harus didukung oleh hardware-nya di Sydney. Scalable MIMO misalnya sekian kali sekian, ya 2 kali 2, 3 kali 3, harus dukung. Jadi nanti kita akan adaptasikan di sini secara terdukung oleh hardware-nya. Jadi ada banyak poin-poin di sini, seperti transmisi OFD, EEMO, dan lain sebagainya. Kemudian di MAC layer-nya juga ada parameter-parameter transmisi yang dioptimasikan, rates-nya, dan yang menarik juga kan negotiated or authentically used resources. Jadi bergantung resource yang ada, kita bisa memanfaatkan sampai di mana kita mampu untuk menggunakan resource tersebut. Ini yang berikutnya, jadi yang sensing tadi, bagian dari hardware tadi. Ini memang sedikit banyak, sistem radio kognitif memang mempunyai kemampuan lebih dibandingkan sistem TRX yang ada saat ini. Karena dia harus memiliki sistem yang adaptable, baik di frekuensinya ataupun power dan resolusi atau hal lainnya. Ini pengukuran yang dilakukan, jadi kurang lebih sama seperti yang tadi saya sigung. Ini dari 0 sampai 2,5 giga. Ya memang ada beberapa tempat yang nggak bisa digabu, kayak TV. Di seluler juga sedikit banyak, ini prodit ini, ini around the time yang nggak bisa diganggu. Ini juga PCS di 1,8, 1,9. Dan ini kalau kita lihat juga cukup penuh. Di beberapa tempat itu masih ada yang kosong. Entahlah ini agak penuh atau mungkin sinyalnya sudah bisa diabaikan. Oke, nah ini baseband-nya yang tadi ya, yang tadi ditampilkan lebih detail lagi. Kalau tadi physical layer, ini physical layer baseband, tadi physical layer RF front end. Jadi ada berbagai macam fitur, kayak misalnya sistem OIPM, kemudian special processing. Nah, di sini nanti ada physical layer sama MAC layer. Nah, physical layer-nya harus adaptif dan bisa diubah-ubah parameternya. Nah, MAC layer-nya ini yang relatif kalau kita bilang justru di MAC layer-nya harus cerdas. Gabungan keduanya inilah muncul istilah software defined radio. Jadi, software yang kita sudah rancang hebat itu harus dihukum oleh physical layer-nya. Jadi, software tidak ada batasnya. Kemampuan software itu seperti impian kita. Tapi nanti sejauh mana physical layer bisa, apa yang diperintahkan software, dia bisa kerjakan. Jadi, muncul istilah software defined radio dan reconfigurable radios. Ada banyak sekali istilah terkait reconfigurable radios ini yang semuanya mendukung kognitif radio dan sebagainya. Itu misalnya seperti ada banyak misalnya pengembangan riset tentang reconfigurable filter. Jadi, filternya itu dia bisa geser. Kalau Anda pakai filter buat satelit, ya segitu saja. Tapi misalnya dia buat satelit, buat aplikasi lain. Ya, filternya harus mampu untuk reconfigurable. Dengan bantuan apa? Terus seringkali digunakan secara rangkaian. Itu menggunakan misalnya dioda pin, menggunakan paraktor dioda, menggunakan MEMS. Mungkin para dengar ya, micro electronic, mechanical electronic system, MEMS. Oke, jadi itu dan ya ini perbandingan ya antara wifi sama kognitif radio. Jadi, kalau kita lihat di sini ya mungkin sedikit banyak udah ada perubahan karena ini data lama. Jadi, wifi itu secara umum dibikin fix. Kalau kognitif radio itu variable. Jadi, bandwidth-nya pun bisa variable. Oh, wifi udah bisa sekarang ya mungkin fitur tambahannya. Nah, ini wifi, ya antara wifi interferensi atau mungkin plus 1-2 aplikasi lain. Kalau kognitif radio ini karena frekuensinya macam-macam, jadi ada banyak jenis interferensi. Modulasinya juga, modulasi skemennya fix per packet kalau ini adaptif. Mungkin udah berkembang juga sekarang modulasinya yang tidak fix. Jadi, tergantung lah ya packet rank-nya juga fix. Intinya, tabel ini ingin menggambarkan bahwa kognitif radio memiliki fleksibilitas yang lebih. Seperti misalnya spatial processing ada banyak. QS-nya ini banyak ya, sophisticated dan sebagainya. Ini limited. Power level-nya adaptive control. Kalau power level-nya di wifi, fix per packet. Whatever lah ya. Intinya memang setiap teknologi yang ditawarkan itu, teknologi baru memiliki sisi positif yang kita ingin jual. Tentunya dibalik itu nanti ada sisi yang kita korbankan. Itu biasanya demikian. Nah ini salah satu tes skenario, jadi katakanlah di sini ada macam-macam lainnya yang mengganggu. Ini access point-nya, ini ada sistem yang lain, ini ada portless phone. Jadi, ini sisi unlicensed sebetulnya, tapi kita bisa mengambil ini sebagai contoh bahwa penggunaan spektrum itu bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya dengan bantuan multiple antenas. Multiple antenas ini adalah satu teknik yang umum, satu teknik yang biasa ketika kita ingin melakukan beamforming. Jadi, kalau Anda punya satu buah antena, itu biasanya nanti katakanlah, pertama beam-nya itu tidak direktif, agak melebar. Antena itu mempunyai sifat memancarkan energinya ke suatu arah tertentu, kita disebut dengan arah pancaran utama, disanalah gain-nya akan dihitung. Nah, kalau antenanya itu ada banyak secara umum, nanti antenanya lebih direktif, ini akan naik. Itu kredo yang pertama. Yang kedua, akibat yang kita dapatkan adalah dengan memiliki beberapa buah antena, kita bisa mengubah fasa atau amplitude dari arus yang mengelir ke sana. Sehingga kita bisa arahkan pancaran utamanya itu, katakanlah ke suatu arah tertentu. Ini yang disebut dengan beamforming. Dengan saya setting lagi, nanti dia bisa mancar ke sana. Kesana tidak mancar, bisa mancar ke sana. Jadi luar biasa sekali ini sistem dengan menggunakan multiple antenas. Barangkali juga di sini ada microwave oven yang mungkin bocor, kita bisa anggap dia sebagai interferon besar. Kita akan arahkan ke arah sana itu, tentunya jangan beam-nya, apalagi beam maksimum. Beam yang side juga jangan kita arahkan, kita arahkan zero-nya ke sana. Jadi interferensi dari dia itu zero. Bisa kita anggap zero, kita bisa anggap, bisa kita abaikan. Kemudian di sini misalnya ada pemilihan frekuensi yang dinamis, tadi yang saya singgung bahwa style pengalokasian spektrum yang ada saat ini sifatnya statis. Jadi dipakailah frekuensi itu sekarang, besok, lusa, itu frekuensi. Tidak boleh berubah. Sedangkan tergantung dari kondisi yang ada, maka kalau ada yang kosong, maka kita akan pakai. Terus bagaimana kalau yang kosong itu tidak lagi kosong? Jadi kognitif radionya harus lompat ke frekuensi kosong lainnya. Jadi tugasnya kognitif radio, itu pertama brokernya adalah mencari frekuensi hole. Jadi saat ini frekuensi hole ada di 2,3, kita lompat ke situ. Nanti beberapa menit lagi, atau beberapa jam lagi, ini akan occupy. Mana lagi yang kosong? Jadi akan lompat. Jadi itu yang pendekatan itu yang dilakukan di kognitif radio. Nah ini gambar hardware-nya, ini gambar hardware lama, tentunya saat ini akan lebih baik lagi. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa lihat iseng-iseng itu di internet, ada beberapa aplikasi. Salah satunya RF Nuen. Jadi dia punya benda seperti ini, yang mungkin lebih kecil dari ini. Jadi spektrumnya itu frekuensi pancarnya bisa di-swip dari rendah sekali sampai sekitar 6 giga. Jadi tergantung nanti berapa frekuensi yang kosong. Tapi ya sekali lagi, harganya masih mahal. Tidak mungkin di bawah 1 juta. Jadi ada agak-agak mahal lah. Bisa beberapa juta, 6 juta, 7 juta. Tapi kan kalau itu nanti goal, kalau itu semua nanti goal, nanti ada yang mulai beli. Mungkin harganya masih mahal. Tapi ketika pembelinya nanti banyak, kita buat dalam jumlah banyak, mungkin harganya juga akan drop secara signifikan. Jadi itulah teknologi yang kita amati. Di sini juga kalau kita lihat ada MIMO, ada beberapa antena. Tentunya nanti tidak hanya antenanya saja ada banyak, tapi ada processing di sini yang mendukung sistem MIMO tersebut. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Silakan jika ada masukan dari teman-teman atau komentar, kita bisa diskusi. Silakan. Silakan Pak Alfius, mungkin ada tambahan pengalaman di Ericsson. Tidak, Prof. Ini saya cuma lagi main-main nih. Kebetulan saya punya beberapa SDR gitu ya. Terus kemarin baca-baca salah satu metode paling sederhana untuk sensing itu pakai energy detection gitu ya. Jadi saya coba ini nih, saya coba bikin simulasi kecil-kecilan sih. Bisa ditampilkan nggak? Kelihatan nggak videonya ya? Belum, belum. Nah, wah ini keren ini. Jadi saya kebetulan punya RTL SDR nih, Prof. Oh iya, iya. Saya kasih apa namanya, heatsink karena dia manus banget. Terus saya punya SDR juga. Headsinknya itu yang bawah gitu, yang gede itu ya? Yang gede, iya. Karena panas banget. Jadi, saya simulasi, saya transmit FM gitu ya. Ini saya pakai transmitter FM. Ini saya transmit di 89 gitu. Di 89 MHz. Saya lagi play lagu gitu. Terus, yang Pluto SDR ini saya pakai Linux. Saya pakai GQRX gitu ya. GQRX itu, ya software untuk SDR biasanya sih dipakai buat dengerin radio FM gitu. Ini cuma buat monitoring aja. Ini kelihatan kan bahwa dia lagi transmit di 89. program juga. Yang RTL SDR ini, saya konek ke Matlab gitu. Oke. Itu spektrogram itu ya? Iya, Prof. Spektrogram itu. Spektrogram ini. Saya bisa share screen nggak, Prof ya? Bisa, bisa. Itu memang kan gini, memang banyak sekali orang-orang dari wilayah amatir ya. Radio amatir itu yang mereka karena hobi, senang. Jadi, mereka oprek-oprek gitu. Dan ada banyak sekali open source di internet ya. Betul, betul, Prof. Ini salah satunya nih, GQRX. Betul. Dan tapi GQRX ini, dia kebetulan nggak jalan kalau di Pluto SDR ini. Agak sedikit perlu di-compile sendiri. Iya, iya. Belum bisa nih, Prof. Nggak bisa. Masih, course disable partisipan screen sharing. Nah, saya pengennya sih di Matlab itu saya bisa baca ketika misalnya lagi transmit, dia nunjukin nih, oh ini lagi primary usernya lagi hidup gitu. Kemudian kalau pas lagi saya matikan transmiternya, Matlab-nya bisa ngomong, oh ini lagi nggak transmit primary user gitu. Cuman belum ketemu ya. Lagi coba, apa namanya, reproduce dari satu paper gitu, tapi kok kayaknya nggak ke jalan gitu ya. Belum ketemu ya. Mungkin Prof. Mudrik ada pasukan, nggak? Wah, mesti lihat itunya kan, kodenya ya, kodenya ya. Kelihatan nggak ya. Itu apa, software Matlab-nya? Apa, Matlab ya? Ini yang Matlab, Prof. Matlab-nya saya pakai ke RTL-SDR. Nah, sebenarnya kalau dari paper-nya ini, gampang ya ininya. Iya. Block-nya, kok tidak bisa. Nggak. Tetap hanya keluar spektrum biasa. Goal saya sih pengennya bisa kayak ada dashboard gitu. Jadi, kita primary user on dashboard-nya bisa ini gitu. Cuman, karena kan dia output IQ-nya ini kan dia berupa string gitu ya, Prof. Iya. Kan, kalau bandwidth-nya RTL-SDR itu, dia plus minus dari frekuensi center, sama plus minus sama ininya ya, FS-nya, frekuensi sampling-nya gitu. Kalau saya sampling di 2,4 MHz. Jadi, kalau 2,4 MHz itu, saya dapatnya bandwidth-nya itu, kalau di spektrum kan di Matlab itu, dapatnya di 87,6 sampai 90,4 gitu ya. Nah, saya pengen ngitung pas di 89-nya bahwa ada sinyal gitu. Ada power gitu ya. Ya, mungkin bisa gini, Pak Alfius. Pertama, kan pemancaranya kita matiin. Mungkin akan muncul noise, katakanlah ya. Ini saya coba matikan ya, Prof. Nah, ini kalau saya matikan, nah ini memang langsung. Kan muncul noise kan ya, disitu. Katakanlah berapa. Nah, memang nanti harus kita kalibrasi ya. Kita kalibrasi. Jadi, bahasanya, katakanlah bahasanya RF front-end, itu mungkin, oh itu minus 90 dBm, atau entah whatever lah. Seberapa jauh, seberapa hebat receiver kita. Jadi, receiver itu bisa jadi, sinyal nggak ada itu, tapi dia karena tidak terlalu bagus, tidak ada pre-amplifier-nya, ya kan harganya murah lah pasti. Pasti nggak begitu hebat ya. Itu mungkin minus 60 dBm. Powernya nggak tahu, itu berapa? Ini ya, sekitar segituan. Minus 60-an, Prof. Ya, itu kalau dalam bahasanya spectrum analyzer, itu DANL namanya. DANL, apa panjangannya. Jadi, kayak kita lah gitu. Kita ini kan siap manusia punya batas mendengar, sensibilitas tentu. Jadi, telinga yang bagus adalah telinga yang sangat sensitif. Dia mampu untuk bilang, itu ada suara yang sangat kecil. Dengan sekian dB. DBA, katakanlah kalau akustik. Nah, jadi dia sensitif sekali, sehingga suara kecil pun dia bisa tangkap. Nah, di spectrum analyzer, itu juga ada istilah DANL tadi. Yang mana, jelas lah, kalau spectrum analyzer-nya mahal, maka dia lebih sensitif. Nah, kalau spectrum analyzer-nya tidak begitu bagus, dia akan stop di situ. Stop di batas noise itu. Katakanlah minus 60 dBm. Nah, minus 60 dBm, itu kan ada sinyal berarti. Kalau orang seluler itu bilang, BTS saya itu bisa mendengar sampai 120 dBm loh. Betul ya, Pak Afius ya? Nah, artinya memang minus 60 dBm itu ya belum noise. Noise itu masih di bawah itu. Tapi karena alat ukur kita tidak terlalu bagus, maka noise-nya sudah gede. Oke, nggak apa-apa. Anggap saja minus 60 dBm itu adalah nggak ada sinyal. Artinya kalau kita dapat minus 60 dBm, artinya primary user switch off. Ya, switch off. Nah, nanti kita calibrate. Kita calibrate. Nah, memang ini kan masalahnya di sini, kita nggak tahu primary usernya ada di mana, berapa jaraknya dari kita. Berarti kita akan melakukan pengamatan yang cukup banyak. Ya, itulah yang disebut nanti, ngumpulin data, yang dengan bantuan teori data analitik, sesbagainya, ya masuk di situ machine learning, kita akan ngumpulin. Saya nggak tahu proses itu, nanti bisa dipelajari lebih detik lagi, apakah itu clustering, apakah itu classification, atau apapun ya. Di dunia machine learning kan ada supervised, unsupervised machine learning. Kita punya suatu data, kumpulan data, yang kita ingin mengambil kesimpulan dari data itu. Ya, di sini Mas Alvius akan mencari informasi tentang, katakanlah, aktivitas dari primary user. Aktivitas dari primary user itu ditandai dengan apa? Ya, pertama power levelnya. Kita anggap dia ada itu, kalau berapa sih? Ini minus 60, ini nggak ada loh. Ini nggak ada. Minus 60 nggak ada. Nggak, nggak ada. Nah, itu naik keberapa dia? Ini naik di sekitar minus 30-an dia. Minus 30-an karena pemancarnya jarak sekian senti. Ya. Ya kan? Jadi kalau kita jauhin, katakanlah jadi setengah meter, atau jadi satu meter, mungkin dia turun jadi minus 40, atau minus 50. Oke. Ya kan? Jadi ada semacam kalibrasi itu tadi. Kemudian berikutnya, bandwidth, secara teori kan kita nggak tahu bandwidth dia berapa. Ya kan? Secara apa ya? Ya karena kita tahu aja, itu pemancar FM, oh bandwidthnya berarti sekian mega gitu. Tapi kalau kita nggak tahu dia itu pemancar apa, kita nggak tahu bandwidthnya. Nah, bandwidth itu bisa juga kita detect, atau kita extract dari receive power. Jadi, bandwidth itu teorinya kan, dia drop minus 3 dB, dari frekuensi pancar. Nah, itu kita nanti akan bisa istilahnya itu nebak-nebak lah. Menurut pengamatan saya sekian lama, jadi kan basic dari Cognitive Radio itu pengamatan sekian lama. Bukan pengamatan sesaat. Jadi nanti brokernya itu harus cerdik-cerdik gitu. Harus pinter ya. Broker ini mirip-mirip kayak orang yang lagi inilah, nyari apa, survei-survei itulah. Harus tahu di mana nanti akan jual itu. Oh ternyata pengamatan saya selama sekian waktu, dan saya bagi wilayah apa, tengah kota, daerah, atau apa, urban-sukurban, dan timingnya katakanlah hari kerja, atau hari pekan, hari pekan, hari kerja itu jam siang, pagi, sore malam, tengah malam, dia punya behavior. Dan dia akan punya semacam setumpukan data yang dia analisa. Setumpukan data itulah nanti dia jual. Dalam bentuk, ini ada akupansi ini. Ada free. Nanti akupansinya sekian lama. Nah itu yang kita kumpulkan. Nah tentunya di sini kita mulai dari melihat tingkah laku. Tingkah laku yang mudah itu kan tadi. Kita switch on, kita switch off. Muncullah di situ perbedaan, perbedaan itu. Nah nanti bisa aja. Jika misalnya di situ ada semacam apa namanya, ditutup gitu ya, atau jarak diubah, dan kita mendapatkan tingkah laku yang berbeda. Jadi memang kita harus punya banyak data. Nah saya nggak tahu persis, itu hubungan ke MATLAB muncul apa? Angka atau apa? Kalau di MATLAB bisa saya tampilkan, jadi sama sih Prof, spektro-materializer munculnya spektrogram juga. Nah itu kan udah bagus sekali kan? Artinya memang Mas Alpius bisa mendetect, katakanlah kita define dulu ya, frekuensi yang saya amati sekian sampai sekian. Karena kalau nggak terlalu lebar nanti. Dia amati ya katakanlah 80 sampai sekian. Sampai sekian mega. Nah itu kan kita pertama bisa ambil ketika dia switch off, berapa poinnya, ketika switch on, berapa poinnya. Itu kan langsung kita akan bisa mengatakan, oh kalau naik sekian DB, berarti ada previous user. Kita define. Berarti cuma dikondingannya gitu? Ya sederhananya begitu. Sederhananya. Karena kita belum punya info tambahan. Kalau kita punya data tambahan, mungkin kita bisa memasukkan algoritma tambahan. Jadi kan itu kan prinsip dari machine learning ya. Jadi seberapa banyak sih kita punya data? Data itu akan kita manfaatkan, katakanlah, dengan satu dua pendekatan. Apakah nanti klasifikasi, klustering, nah itu sebenarnya ujung-ujungnya dicoba-coba dulu. Dengan kita coba, kan ada info tambahan yang keluar tadi. Gitu Pak Arfius. Tapi senang juga nih ya. Ini kan hobi ya ini ya. Buat kerjaan kantor kan. Biasanya kalau main-main, kalau hobi itu lebih hati, lebih tenang gitu, lebih senang. Kalau dipaksa kan tekanan batin ya. Jangan kantor. Jadi kalau tesis nanti jadi tekanan batin lagi akhirnya. Jadi memang menarik itu RTL itu, kalau nggak salah harganya beberapa ratus ribu ya. Ya, kalau yang RTL-SDR, karena dia cuma risik doang, murah sih, cuma malingkan 600 ribu. Yang agak mahal yang ini, ini bisa transmit ya, yang ada bluto ini. Itu berapa frekuensinya? Ini dia dari 70 sampai 3 giga. Sampai 3? 3 giga? 3 giga. Berapa harganya? Saya beli 2,2. Ya, memang karena macar ya. Ya, karena transmit. Ya, memang segitulah harganya. Memang ketika kita ingin pasarkan, ya mesti ada tindakan lanjut dulu. Tapi uniknya gitu, Ibu Bapak. Ini yang menarik ya nih, cuma ingin diskus secara melebar aja. Kita ini punya peluang banyak loh, Bapak, untuk bisnis. Jadi, jadi, munggu, nanti teman-teman mungkin antar Anda, mungkin saya dilibatkan jadi narasumber atau apa, cobalah pikirkan apakah bisa ada peluang kita bikin semacam suatu, ini kan basicnya pada akademis, katakanlah teori, atau katakanlah hobi, hobi santai gitu, sejauh mana kita bisa manfaatkan itu menjadi semacam bisnis yang menguntungkan. Yang menguntungkan ini tidak harus secara finansial, tapi ketermanfaatkan. Itu ada istilahnya bikin semacam startup. Startup ini gak harus katakanlah modal besar. Kita bisa, karena menurut penelitian dari MIT, perusahaan yang banyak di dunia ini, termasuk di Indonesia, itu kecil dan menengah. Ya, mikro dan kecil mungkin bahkan. Menengah itu, setelah saya mikro dan kecil, itu jumlahnya lebih dari 90% yang ada di Indonesia. Plus, dengan yang menengah, itu hampir, barangkali hampir 98-99%. Jadi, perusahaan besar itu sedikit kok. Nah, disitulah sebenarnya kehebatan dari apa namanya, yang disebut manusia. MIT itu memiliki ada banyak sekali startup. Dan rata-rata itu, mereka bilangnya small and medium enterprise. Jadi, memang apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu banyak. Nah, yang menariknya adalah, yang terkait startup teknologi, itu di Indonesia gak banyak. Mungkin bisa dihitung. Mungkin karena takut. Tapi kan gini, kita bisa memulai sesuatu itu, tidak harus kita merubankan segala-galanya. Katakanlah, Pak Halfius tetap kerja di Ericsson. Pak Lingga, Pak Lingga belum kelihatan nih Pak Lingga. Pak Irvan tetap kerja di TVRI. Tetapi kan Anda bisa bikin semacam join gitu. Bisa gak sih kita coba kembangkan pelan-pelan, gimana nih sejauh mana software Divine Radio bisa kita kembangkan. Jadi, sangat menarik ya. Menarik. Karena kan, ya jujur aja, saya, yang saya tahu ya. Saya, Mas Irvan, ini mungkin Pak Dodi, Pak Alkius, dan teman-teman lain ya. Kita ini kan kerja sama orang. Kita kerja di suatu perusahaan. Jadi, kita jadi pekerja. Tapi kalau kita bisa bikin startup, semacam itu, ya kita jadi entrepreneur. Kitalah yang menjalankan bisnis itu. Yang mungkin, mungkin kalau mau bilang penghasilan, gak ada penghasilannya. Mungkin, mungkin ngeluarin uang dulu gitu semuanya. Tapi anyway, itu bisa kita coba pelan-pelan. Jadi, disitulah nanti suatu ekonomi akan bergerak. Nah, di kita ini, kalau saya lihat, ada satu dua yang berani lah, katakanlah nekat. Itu ada yang bisnis drone. Ternyata, kalau kita lebih dalami, drone itu manfaatnya banyak. Dari mulai yang, katakanlah, buat happy-happy, sampai buat yang serius. Buat yang serius itu bisa gak mati, mungkin, orang-orang yang mempunyai lahan-lahan yang luas, atau perusahaan-perusahaan yang memiliki wilayah yang luas. Itu melakukan monitoring pakai drone. Kalau, sekarang itu kan orang bikin film, itu gak lagi pakai helikopter, kalau pakai apa, pakai drone mereka. Jadi, ada yang bisnis itu, jualan drone. Kalau kita pikir-pikirkan, jualan drone itu, materialnya dari Indonesia semua kan? Enggak. Material pentingnya biasanya dari luar negeri. Kemudian ditambahkan satu dua komponen yang ada kandungan lokalnya, nah itu juga menarik sekali. TKDN ya, istilahnya tingkat kandungan dalam negeri, itu lagi di-push. Dan, ya terlepas dari kondisi saat ini yang kejadian luar biasa, pemerintah juga sangat concern kalau ada masyarakat yang ingin mendirikan perusahaan. Jadi, mungkin bisa dicari lah, ada peluang-peluang apa aja. Silahkan, masih ada komentar. Ini menarik sekali Pak Alfius, ternyata kita ketemu di Fobianda itu. Silahkan, mungkin ada komentar lain, komentar tambahan, pertanyaan. Bu Umay, silahkan Bu Umay. Tidak sih Prof, betul katanya Prof Mudrik tadi ya. Dulu, waktu disertasi sih ini, pakai LabVIEW Communication untuk SDR-nya. Terus intinya pakai N210 yang dari Etus itu. Nah, itu kalau misalnya sekarang Pak Alfius bilangnya hobi, dulu sih hobinya masih ada tekanan batin juga. Karena dikejar waktu gitu Prof. Dessertasi ya. Iya. Tapi memang dulu karena juga memanfaatkan ini untuk pengukuran ya Prof ya. Memang awalnya betul yang kata Prof Mudrik tadi juga untuk deteksi sinyal dulu itu kita anggap semuanya itu enggak ada sinyal dulu di frekuensi yang kita ingin cari itu baru nanti di-onkan transmitnya terus di-receiver kalau misalnya ada di frekuensi itu ada sinyal yang masuk itu berarti transmitter kita bekerja gitu ya Prof. Iya. Ya, makasih Bu Umay. Bu Umay ini dokternya lulus tahun lalu kalau enggak salah ya. Tahun lalu, akhir tahun lalu dari ITS. Jadi Bu Umay ini 28 tahun ya waktu dokter ya. 28 tahun. Jadi harapannya besar nih kita ke Bu Umay sebagai generasi berikutnya anak muda Indonesia. Khususnya Merjubuana. jadi ya teman-teman monggo kalau masih ada yang ingin dibahas silahkan. Pak Irfan diem aja Pak Irfan. Silahkan mungkin oh iya yang tugas besar mungkin bisa diinikan juga ya. Nanti Bu Umay akan nyapa lagi lah teman-temannya yang belum ada beberapa masih Bu Umay ya yang belum nyerahkan. ada lima. Ini Pak Andre belum ya? Pak Andre bukan ada di sini. Yang Pak Lingga sama Pak Jimmy kan izin prof tadi itu. Oh iya. Berdua belum juga. Belum juga ya. Ya nanti diinikan lah. Tapi masalahnya hari ini terakhir untuk untuk entry lainnya. Untuk entry lainnya dikirimin lah. Biar Bu Umay bisa bisa ngasih apa poin yang yang wajar ya. Yang wajar. Kalau enggak kan enggak wajar nanti. Kalau enggak ngirim ya harusnya zero ya. Kalau enggak ngirim. Jadi dikirim lah biar bisa. Oke ini saya stop aja.